Intro Di petak stasiun Lele stasiun Lebak Jero Rencananya saya mau hunting disini Saya belum pembukaan Tetapi ketika saya trekking Menelusuri pinggir rel kereta Saya mendengar S35 dari kereta Yang menggunakan lokomotif CC206 Saya masih bingung Seharusnya ini jam KA Huripan Tapi KA Huripan itu kan Biasanya menggunakan lokomotif CC204 Atau 201 Tapi ini kok 206 Bentar Betul ternyata ini kereta api KA Huripan Saya kira kereta apa Silahkan simak keretanya Melintas di petak stasiun Leles Stasiun Lebak Jero . . . . . . . . . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya kapasitas gerbong yang dibawa kereta di lintas selatan tidak terlalu banyak-banyak ya. Paling banyak 10 merenanya melintas di sana. Dan rencananya memang saya akan hunting di sana ya. Tapi keburu datang kereta api kehuripannya. Tidak masalah. Nanti kita akan coba tracking lagi. Dan hunting di sana. Nanti kita hunting kereta api Malabar ya. Tuh, lihat. Memang bagus banget nih ya spot di sini itu. Spot yang menjadi primadona bagi pecinta kereta api. Langsung saja saya akan menuju ke sana untuk opening. Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya berada di Petak Stasiun Lele Stasiun Lebakiro. Pemandangannya di sini enak banget ya. Sejuk. Jembatannya juga bagus. Ada dua jembatan di sini. Gunung guntur terlihat. Kota Garut ada di belakang bukit. Dan mantap sekali pokoknya ya. Di sini sejuknya itu loh. Yang membuat saya nyaman untuk hunting kereta api di sini. Spotnya juga bagus. Nanti kita akan tunggu kereta api selanjutnya. Tidak banyak kereta api yang saya cegat di sini. Karena masih banyak kereta yang belum beroperasi seperti itu. Sekarang ini yang melintas di sini yaitu kereta api Malabar nih. Malabar terus lokasi Batu. Kita tunggu kereta api Malabar. Paling sekitar 30 menit lagi akan melintas di sini. Di Petak Stasiun Lele Stasiun Lebakiro. Dan saya peringatkan teman-teman yang hunting kereta api. Untuk tetap safety hunting. Kita tunggu keretanya melintas di Petak Lebakiro Lele. Baik teman-teman. Di sini dapat terlihat ya. Kereta api Malabar itu melintas di Tiber Leles atau Tiber Kadu Ngora. Dan memang sekarang ini backlight ya. Karena mataharinya juga sangat cerah nih. Jadi backlight ini ya. Terbitnya pasti dari timur ya. Kereta api Malabar. Nanti kita akan coba zoom in lebih dekat. Panjang sekali kereta api Malabar ini. Dan memang asiknya hunting kereta di atas Bukit Kadu Ngora. Kita bisa melihat kereta dari atas. Dan meliuk-liuk di Tiber Kadu Ngora. Ini zoomnya maksimal. Jadi tangan saya ini pasti agak goyang-goyang. Apalagi kalau pakai tripod itu bakal lebih susah menggerakkan kameranya. Nanti kita tunggu keretanya ketika akan melintas di Bukit. Teman-teman dapat membayangkan. Dari bawah sana ke atas ini itu rel kereta apinya menanjak. Makanya deru lokomotif. Suara lokomotif menanjak itu terdengar sangat jelas di sini. Karena treknya itu menanjak ya. Banyak juga yang selip di sini. Kalau hujan. Tapi sekarang cerah Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah. Kita tunggu kereta api Malabar. Nantinya akan melintas dan nongol tuh di celah-celah Bukit yang ada di ujung sana. Sampaiullah. selamat menikmati selamat menikmati mantap kalau saya tidak salah melihat itu pasap mantap ya masinisnya aduh untung nyegat mantap kereta api malabar sudah melintas aduh Pak Asef mantap jiwa ya nanti bisa di subscribe channel itu ada di link deskripsi tahu gitu saya tadi nyegatnya di depan di jembatan yang lebih bagus di sana tadinya saya mau pindah spot ke jembatan satu lagi ya cuman lebih enak di sana ya tempat tadi hunting malabar disini lihat batu-batunya kanan-kiri mepet dengan rel makanya disini itu sebetulnya bisa double track cuman biaya yang dikeluarkan mahal bukan gak bisa bisa ya mahal tuh batu gitu ya batu di hilangkan kanan-kiri untuk rel kereta api itu susah ini batunya juga batu keras ya bukan batu ecek-ecek bekas runtuhan gunung api ini makanya petak stasiun reles lebakiro itu agak susah kalau dibuatkan double track tapi semoga ke depannya bisa sih ya saya balik lagi deh ke sana ya nunggu ke lokal cibatuan di sana lihat wuh batu-batu pinggirnya langsung saja kita tunggu kereta api lokal cibatuan yang sebentar lagi paling 20 menitan lagi akan melintas di petak stasiun reles stasiun lebakiro kereta lokal cibatuan ini sudah nongol dari balik bukit nanti bakal sampai di jembatan kembar yang tadi saya videokan seperti kereta api malabar nanti kita akan coba sapa juga masinisnya nih ya sebelah kanan berarti nanti ini yang berdinas Pak Pauji ini ya nanti kita akan sapa dan lihat kereta disini memang mengelilingi bukit ini gimana ya bikin jalur kereta apinya zaman dulu hebat ya dulu Belanda emang yang bikin orang kita tapi kan yang memetakan dan lain sebagainya arsitekturnya itu asli itu jembatan yang ada di depan saya itu buatan Belanda asli lu lihat masih kuat sampai saat ini padahal umurnya sudah 100 tahun lebih silahkan disimak kereta api lokal cibatuan persiapan melintas di stasiun relay stasiun lebak cerol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aw piss waaa bun bu 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 selamat menikmati keretanya cuma 3 karena gak ada kereta api lagi nih selain nih parcel sedang libur haturnuhun see you next time sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh